Intro Bertahun-tahun nge-host bareng Vega Darwanti bongkar kebiasaan hidup Tukul Arwana Dapur berita artis terkini Chester Masih kenal dengan Vega Darwanti, host ternama yang sukses bersama Tukul Arwana Dia adalah wanita yang sering menemani Tukul Arwana di acara Empat Mata Vega Darwanti kini mengaku kaget saat mendengar kabar Tukul Arwana jatuh sakit Dia mengaku dikabari langsung oleh anak Tukul, Ega Prayudi Kaget, kaget banget Aku sama mas Tukul tuh masih keep contact Beliau udah aku anggap kayak guru, kakak Jadi baru beberapa bulan lalu aku habis dikirimin duren sama mas Tukul Terus aku dapat kabar dari mas Ega Ayah sakit, ayah masuk rumah sakit Katanya gitu Ungkap Vega seperti dikutip dari tribunstyle.com Dari Youtube KH Infotainment Bertahun-tahun kerja bareng Vega menjadi paham sosok Tukul Arwana Ia menilai pria berusia 57 tahun itu sebagai pria Sebagai pribadi yang optimis Dan tak pernah mengeluh apalagi mendramatisir keadaan Mas Tukul kan orang yang selalu optimis hidupnya, kata Vega Nggak suka cerita, nggak suka ngeluh hidupnya jadi selalu optimis Mas Tukul tuh orangnya tidak mendramatisir jadi dia pengen hidupnya optimis Ngasih kabar yang bagus-bagus aja imbuhnya Vega mengaku ingin sekali menjenguk Tukul Namun ia belum tahu kapan waktu yang tepat mengingat saat ini masih kondisi pandemi Vega pun hanya bisa berdoa agar Tukul kembali sehat Aku belum jenguk karena aku mau jenguk pun harus nanya dulu Ya tau kan kondisi lagi seperti ini Aku khawatir kalau aku datang malah jadi apa-apa Jadi lebih baik aku doain aja dari sini Insya Allah keinginan menjenguk tandas Vega Selain Vega Darwanti, Maria Fania juga shock saat mendengar kabar sakitnya Tukul Arwana Maria mengaku bertemu Tukul sehari sebelum sang pelawak dilarikan ke rumah sakit Aku terakhir ketemu dua hari lalu, hari Selasa tepatnya Kita syuting dari siang sampai sore Super sehat jadi nggak ada tanda-tanda beliau sakit atau lemes Ungkap Maria seperti dikutip dari TribunStyle.com dari Youtube TransTV Official Pada Jumat 24 September 2021 Setelah mendengar kabar Tukul dilarikan ke rumah sakit Maria menjadi teringat beberapa kejadian Co-host program Tukul Arwana One Man Show itu Sempat mendapati Tukul meminta obat sakit kepala ke manajer Aku baru ngeh, jadi aku flashback beberapa kali syuting sebelumnya Ada dua kali mas Tukul pernah minta ke manajernya Kimon minta dong obat sakit kepala, itu dua kali Terus aku mikir, apa karena itu ya? Jadi kayak gejala-gejalanya mungkin kayak pusing Dan kemarin malam aku denger kayak gitu Mas Tukul dilarikan ke rumah sakit, aku syok banget sih lanjutnya Maria mendengar momen Tukul minta obat sakit kepala ke manajer pada bulan Agustus dan bulan ini Kala itu ia mengira Tukul hanya pusing biasa Jadi awal bulan ini pernah minta obat sakit kepala, itu yang aku denger ya Terus bulan lalu minta juga obat pusing Aku mikirnya mungkin cuma pusing biasa doang Kenang Maria Selamat menikmati